Intro Kita buka bersama bagi pejabat kulit atau aparatus ini Sebetulnya larangan untuk berbuka bersama bagi pejabat publik Ataupun aparatus sipil negara ini Kalau dalam konteks kehati-hatikan, dalam konteks mitigasi Ya sah-sah saja bisa dibenarkan sebetulnya Tapi kalau bicara urgensi dari sisi kondisi pandemi Ya tentu sebetulnya keperluannya tidak terlalu urgent saat ini Karena ya situasinya memang sudah jauh lebih baik Dari indikator kesakitan, keparahan maupun apalagi kematian Yang sudah jauh lebih menurun Nah artinya kalaupun ini diterapkan Kalau dalam konteks, sekali lagi dalam konteks kehati-hatian Ya boleh-boleh saja Karena jumlah misalnya ASN ini yang memang bisa 3 sampai belasan juta Tentunya akan setidaknya akan berdampak Tapi ya tidak berhenti di situ saja Harusnya juga ini bisa diterus kembangkan untuk meningkatkan literasi publik Karena begini, bicara protokol kesehatan itu bukan protokol atau perilaku yang ada Yang harus diterapkan di masa pandemi saja Itu adalah perilaku kenormalan baru yang harus kita lakukan Dari saat ini sampai ke depan Karena biar namanya cuci tangan ya Bukan berarti pandemi tidak ada jadi tidak cuci tangan Itu bukan seperti itu Nah ini para pejabat publik ini bisa menjadi figur yang memberi contoh Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya